Halo semua, balik lagi bersama gue Lain, oke sekarang gue main game Yulgang Global ya dan ini tuh udah rilis kemarin tapi gue baru nge-record sekarang karena gak dimulai dari awal lagi ya dan disini servernya by the way sudah ada 3 tapi rata-rata ini penuh ya, walaupun ini hijau, tapi ini penuh tapi by the way gue ada di server 1 disini yang dimana seriusan penuh banget ini, banyak banget yang main ya Yulgang Global ini dan sekarang gue udah level 37 dan gue pake kelas yang golok atau kelas yang blade kalau untuk kelasnya, ya gue liatin aja lagi ya disini ada bladesman atau yang pake golok ya dan disini tidak genderlock tentunya dan kalau untuk ngeliat si baju-bajunya ya bisa seperti ini terus juga ada sabre ini contoh outfit dari sabre oke, terus ada lancer disini kok namanya sabre? emang sabre itu namanya ya? contohnya ini keren sih terus juga ada archer terus juga ada dokter disini ya disini gue pilihnya warden ya oh ini namanya sabre, ini swordsman ya ini lancer, ini spearman ini archer, archer, dokter, dokter ini beda ini tapi ya kita back aja kita terus aja pake yang level 37 ini dan disini tuh sebenernya gue udah bener-bener stuck ya seriusan gue stuck ini gak harus ngapain lagi karena si semua dailynya sudah pada abis kalau untuk daily ya seperti biasa kayak ada daily-daily kita dungeon terus juga kayak lawan monster dan lain-lain di tombol event ini kita bisa menyelesaikan semuanya si event-eventnya kalau udah kebuka tentunya dan di bagian daily ini harusnya ada banyak tapi tinggal satu gue harus ngikutin turnamen biar beres ya si dailynya oke, kalau Yulgang Mobile ini si design karakternya ya emang mirip banget sama Yulgang PC ya design karakternya tapi kalau untuk keseluruhan ya kalau disamain ya beda juga sih gak dibilang sama ya karena ini bener-bener dibikin simple banget dibikin mobile banget dari event-eventnya terus juga dari si battle-nya ini full auto dan lain-lain ya tapi kalau untuk design karakter terus juga musik terus juga design path-nya dan skill-skillnya ini ya Yulgang jadi masih kerasa lah si nostalgia-nya dan disini gue belum ngeliatin yang second run ya disini kita bisa berubah job di level 40 ya berubah job disini gue pake Feral Tiger dan ini path-nya gratisan by the way kalau untuk path, gue suka path-nya kalau misalnya kita di dungeon itu bisa pake 3 path ya kalau gak salah kita bisa ngebawa eh gak ada yang 2 path kita bisa ngebawa 2 path kalau misalnya kita arena lawan musuh kita bisa ngebawa 3 path kalau untuk path-nya kalian bisa liat disini by the way ini path-nya dan disini gue udah punya yang Tiger yang Elang ini dan juga yang Hellfire Dragon ya dan Yulgang ini juga open world tentunya dan kita juga bisa menemukan monster-monster yang ada di open world gini dan juga kita bisa grinding buat mendapatkan experience kalau misalnya si daily-nya abis ya grinding-nya ya seperti ini jadi si monsternya gak misah-misah kalau ini ya ini berkumpul di satu titik gitu tapi spawn-nya seriusan kenceng banget si spawn-nya sering banget ya jadi ya terus-terusan bertarung walaupun ini monster open world jadi gak dibuat kayak game-game oh ini by the way gue ini kekuatan ini kan pas raid-nya ya ini seriusan keren ini ini kekuatan rally kan jadi semonster-monsternya gak kayak terpisah-pisah kayak gitu jadi satu jenis monster di satu map berkumpul di satu titik gitu ya jadi daripada kita ngeliat bertarung di open world dan cuma gitu-gitu doang kita coba sekarang dungeon aja ya dungeon-nya kita ke sini ada trial, ada dungeon untuk daily tapi kita coba raid atau ya bisa dibilang dungeon ya tapi kita coba raid ini dan disini ada raid yang easy-nya ada raid yang hard-nya dan ini ngebutuhin stamina tentunya dan dungeon ini ada yang dungeon single ada yang dungeon team kalau yang dungeon single ini ngebutuhin stamina ini ayam daging ayam tapi kalau yang team ini gak ngebutuhin ya tapi kita coba dulu yang single ini semoga kita bisa beli lah ya left chance-nya kan abis ini kita purchase dan oh iya by the way gue ini first stop up ya dan gue pake yang mingguan dan juga pake yang bulanan itu kalau totalnya sekitar berapa ya 80 ribu kalau gak salah 60 ribu gitu ya tapi ya menurut gue itu worth it sih dan ya kita enter aja ya ini dungeon seperti ini untuk dungeon yup sama aja full auto dan mungkin karena ini masih level 37-an ya oh musiknya aneh mungkin karena emang masih level 37-an kayak gini jadi masih termasuk gampang juga kecuali kalau ada dungeon-dungeon yang pas di dial itu kayak di trial ya bukan di raid itu rada-rada susah juga dan juga untuk arena juga rada-rada susah walaupun si powernya lebih tinggi kita tapi kita juga harus hati-hati kalau di arena jadi gak bisa full auto asal-asalan cuman ya untuk level sekarang ini masih termasuk gampang ya lawan si bossnya juga ini atau ya bossnya ada beberapa sih ada 2 kalau gak salah di dungeon ini ya dan ya kalau misalnya kita di dungeon itu gak kayak di open world ya kita harus manual ngeluarin skill yang raid ini oke tapi perlu dicatat gue bukan player serius Yulgang yang versi PC waktu dulu jadi gue cuma nyoba-nyoba doang jadi kalau untuk bener-bener ngebandingin dari fitur-fitur detailnya gue gak bisa ya karena ya gue waktu yang versi PC itu cuma nyoba-nyoba doang Yulgang dan juga ntar kita ngeliat rankingnya gue gak tau kenapa waktu di arena juga ini emang rada-rada susah juga kalau misalnya full auto dua-duanya auto kan arena bukan matching arenanya tuh jadi dua-duanya auto tapi ntar setelah ini kita liat ya walaupun gue di atas sedikit si powernya tapi ya seringnya kalah itu karena emang tipe blade gitu atau build si skillnya salah gitu nempatin ke shortcutnya gitu ya karena gue liat si player-player lain juga di rankingnya kebanyakan kelas-kelas yang lain yang DPSnya lebih tinggi mungkin kayak archer atau swordsman atau tipe lancer itu menurut gue DPSnya lebih tinggi ya ya liat ini gua ada dokter dong ini dokter kan kedua loh seriusan dan yang lainnya kebanyakan archer mungkin karena DPSnya lebih paling tinggi mungkin ya dan ini orang-orang gimana cara naik level cepetnya coba by the way ini gua main game ini tuh sekitar malem-malem ya gua mainnya malem-malem dan kayaknya di hari pertama emang gak bisa nyelesaikan semua dailynya jadi rada-rada telat ini selevelnya ya tapi ya disini kita ada trial yang dimana kita bisa ngedapetin experience-experience by the way every ini gua bisa gak sih ditambah gak? bisa dan kayaknya gua gak punya deh ini si tiketnya punya deng dari mana gua punya itu sekarang kita coba yang ini ya yang trialnya dan ini kita pake yang difficulty level 2 tadi dungeon dan sekarang trial kok trial kebanyakan kayak gini-gini sih ini emang full auto lagi dan disini kita ngawal monster biasanya di satu stage kayak gitu contohnya kalo yang trial ini kita naikin experience karakternya fokusnya ke experience karakter lah juga trial-trial yang emang fokusnya ke wuh cepet banget levelnya experience yang petnya dan lain-lain tadi ada bacaannya kan dan ini trial-trial juga termasuk daily ya emang kita harus nyelesaikan semuanya ya harus diabisin semuanya dailynya oke dan disini juga si pet-petnya juga bisa nge-skill tentunya gua bisa bisa bawa 2 pet disini karena untuk dungeon-dungeon bisa 2 pet dan kita bisa nge-skill si petnya skill petnya harus dikeluarin secara manual itu gua stun oke seperti ini di-tab kayak gini ya tapi kalo misalnya kita AFK di world ini ga usah manual dikeluarin karena itu full otomatis ya langsung kita ke masalah karakternya disini ada equipment tentunya dan ini ada icon-nya masalah ke enhance ya jadi kita bisa naikin si equipment ya kalo misalnya kita enhance up levels equipment ya kayak plus 11 plus 8 plus 8 plus 9 ini ini ga akan berubah ya kalo misalnya kita ganti equip tapi kalo misalnya kita nge-enhance si equipment ya dan enhance ini ini ngebutuhin kayak enhance stone dan juga chopper ya atau ya duitnya kalo kita enhance dan kita ganti senjatanya ya ini pasti beda antara satu senjata atau satu equipment ke equipment lain ya dan untuk skillnya disini skillnya cukup sedikit karena gua emang belum berubah job disini dan kalo untuk naikin si levelnya kita up level all aja karena kalo untuk naikin level ini pake chopper dan juga disini gua ada skill yang emang belum kebukain ini ada dua lagi dan juga disini ada skill biasa disini ada ulti dan ultinya ke anok level 55 ya nah kalo untuk skill kita cuma bisa ngebawa 4 sayang banget ini hellfire dragon tapi dia masih lebih lemah daripada yang harimau dan juga yang elanggua itu dan untuk pathnya disini desain karakternya bener-bener yulgang banget dan tuh skill-skillnya juga berbeda-beda dan juga role-nya mungkin berbeda-beda ya kayak ini ada yang tipe apa ini mungkin ada pahil mungkin si ininya oh tipe damage semua gitu ada deskripsinya ya dan juga selain ada path disini ada elf oh maaf ada elf ini elf beda sama path kalo gua sekarang elfnya dia tapi gak keliatan kalo elf ya ya disini kalo elf gak keliatan loh kalo gua udah nge-equip ini kan in battle ya gua ini dapet dari first of kalo gak saya yang SR ini ya dan ini ada talentnya increase attack damage 20% di experience rate atau cultivation land terus gua increase defense juga ya dan kalo fitur-fitur kayak gininya masih belum bisa ini si elfnya dan setiap elf ini punya talent yang berbeda-beda terus juga disini ada relic nah ini fire dragon kita dapetnya dari dragonborn ini loh yang pet fire dragon itu ya dan ini udah aktif ini dan kita bisa kayak nge-start up menggunakan yang relic fragment ini bisa dapetin dari event daily dan lain-lain atau bisa beli dari shop dan ya relic yang gua punya sekarang ya ini dan untuk relic itu sih masih ada quest-questnya ya gua gak tau apakah gua emang udah pake si relicnya kah tapi disini si quest relic yang dragon itu belum beres lah controlling a dragon ya dan juga ada mount yes yulgang ini ada mount ya dan disini kita bakal dikasih gratis mount kuda yang dimana kalo untuk mount ini bener-bener si kayak apa ya kayak si skinnya ada yang berbeda-beda ini bagus ini kudanya ya dan what the hell apa ini terus juga si jenis mountnya juga ada yang berbeda-beda ada rarity-nya ya dan juga ya mount ini ngaruh ke power si karakternya by the way dan juga setiap mount disini ada ilusinya jadi kayak ada skinnya masing-masing ya kalo yang panda ini seperti ini kalo yang kayak PKP kalo ini ada yang kayak di nonsaurus dan yang ini yang seperti ini ya dan ini skinnya ya lumayan banyak ini oh my god oke keren zeal card ya gua beli ini harganya 30 ribu dan ini aktifnya selama 7 hari ya dan ini free teleport ya jadi kalo di yulgang ini kalo misalnya kita yang tepatnya jauh gitu menuju ke tempat jauh kita bisa langsung teleport tapi kalo kita gak pake yang kayak privilege card ini kita harus pake tiket ya tuh kalo untuk teleport ya tapi kalo kita pake yang privilege card misalnya gua sekarang menuju ke coba ya bisa teleport gak ini teleport nah itu biasanya kalo langsung teleport gitu ngebutuhin tiket tapi kalo misalnya kita punya privilege yang 7 hari yang tadi yang 30 ribu belinya itu bakal gratis ya dan juga dari experience-nya bertambah dan yang lain ya bisa dibilang ini kayak premium cardnya lah ya dan juga kalo untuk ini harganya 60 ribu berarti total 90 ribu gua beli ya dan ini untuk per bulan jadi kita setiap harinya bakal dapet benda-benda seperti ini iyep kok yang lainnya gua belum beli nih ini 290 ribu wew dan ya kalo misalnya kalian mau tau up ya beli-belinya yang ada di yang recharge event ini jangan beli langsung yang kayak gini ya belinya tadi yang kayak di event-event yang kayak tadi recharge event dan ya disini gua udah masuk guild dan ini semoga guildnya guild casual kalo misalnya ini menu guild ya disini menu guildnya by the way kalo untuk setiap harinya kita biasanya harus nyelesaikan yang ini nih yang di hall ini ya dan ini ada quest-quest bentar kenapa ada lagi nih resetnya kapan ini coba kita fast complete oh enggak deh ini gak tau ya nih bukan udah maksimum ya setiap harinya ya gua gak tau ini resetnya jam 12 malam ke atau jam berapa ya entahlah tapi quest-quest disini experience-nya gede banget jadi disini kalian wajib masuk guild ya salah satunya ini salah satunya ini ya si quest-nya tuh experience-nya gede-gede banget juga tentunya fitur-fitur guild lainnya ini ada guild salari dan lain-lain cannot donate anything before joining the guild oke jadi untuk 2 hari gua gak bisa donasi ini nunggu 2 hari dulu ya buset tapi ya kayaknya gameplaynya sampai situ aja jadi disini gua cuma ngeliatin progress gua di level 38 ini ya orang-orang ini ya emang di hari yang pertama itu gua emang gak full nyelesain si dailynya jadinya telat ya harusnya udah level 40 lebih ini dan gua udah bisa berubah ya dan disini juga gua gak bisa ngeliatin si arenanya by the way arenanya tuh ya kita emang ngelawan AI sih ya jadi kita kayak milih-milih kayak gini ini udah maksimum ya jadi Yulgang Global ini udah tersilai di pasar Indonesia jadi kalian udah download dan ini juga support bahasa Indonesia tapi masih rada-rada rancu jadi enakan bahasa Inggris ya jadi kalau kalian udah pernah main Yulgang ya silahkan coba Yulgang Mobile ini ya dan oke jika kalian suka dengan videonya silahkan like kalau kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe youtube toko proyek share terima kasih sampai jumpa bye-bye